Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Kencan dengan Tuhan, Jumat 18 Agustus 2023 Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Galatia, bab 5 ayat 22 Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Kita semua memiliki setumpuk tugas yang harus diselesaikan hari ini Entah kita mencatatnya atau tidak Tugas-tugas itu penting untuk segera kita selesaikan Walaupun sebuah daftar tugas itu penting Ada jenis daftar lain yang lebih bernilai Yaitu daftar perubahan diri Albert Einstein berkata Jangan berusaha menjadi manusia yang sukses Tetapi jadilah manusia yang memiliki nilai atau karakter Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Ketika mencermati karakter-karakter yang adalah buah-buah roh kudus Buah roh kudus mana yang paling kita butuhkan? Apakah kita ingin lebih sabar dalam menghadapi rekan kerja atau anak kita? Apakah kita ingin sedikit lemah lembut terhadap pasangan kita? Mendekatlah pada Allah Maka ia akan memampukan kita menjadi pribadi Sebagaimana yang Allah kehendaki Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Mungkin diurutan puncak dari daftar tugas hari ini Kita dapat menuliskan Meluangkan waktu untuk berdoa Dan membaca firman Tuhan Hal itu akan menjadi awal yang baik Dalam menyusun daftar perubahan diri kita Tuhan Yesus memberkati Marilah kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih Tuhan Yesus Karena engkau telah memilih aku menjadi anggota keluarga besar kerajaanmu Aku tahu untuk masuk dalam kumpulan kerajaanmu Ada harga yang harus dibayar Di antaranya perubahan dalam sikap dan karakterku Ubahlah diriku Agar aku dapat memiliki karakter seperti engkau Yang dapat menjadi berkat bagi banyak orang Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!